Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan api yang telah menghanguskan satu unit rubah semi-permanen milik ambri warga RT2 Kelurahan Tebing Tinggi, Kejamatan Tebo, Tengah Kabupaten Tebo. Salah seorang dopa mengatakan kebakaran terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, warga sekitar kaget melihat api yang telah membesar. Saat kejadian, rumah tersebut dalam keadaan kosong atau ditinggal pergi pemiliknya yang bekerja. Kansi pemadam dinas Damkar Tebo mengatakan pihaknya mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi, api baru dapat dipadamkan setelah 30 menit. Petugas kebakaran berupaya memadamkan api yang masih tersisa membakar puing bangunan. Kalau yang dalam rumah sudah terbakar, serta isinya sudah ada yang diselamatkan. Dan juga barang-barang berharga seperti motor tidak ada. Hanya ada di sisi rumah berserta kumpul gas. Ada korban jiwa bang dalam peristiwa ini? Tidak ada. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Intizam TV Rijambi melaporkan.